Timnas Sepak Bola Indonesia U23 resmi mundur dari kompetisi Piala AFF 2022 yang digelar di Kamboja. Badai COVID-19 yang menerjang skuad Timnas menjadi alasan utama mundurnya Garuda Muda. Keputusan mengejutkan diambil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong setelah menggelar pertemuan dengan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Pelatih asal Korea Selatan itu terpaksa mengusulkan Timnas mundur karena banyak pemain yang terkena COVID-19. Kondisi ini membuat Shin Tae-yong mengirim surat resmi kepada Federasi dan mengusulkan untuk membatalkan keikut sertaan Indonesia di Piala AFFU-23. Permintaan Shin Tae-yong ini langsung direspons PSSI. Menurut keterangan resmi dari PSSI, tercatat ada tujuh pemain yang dinyatakan positif COVID-19. Tak hanya itu, ada empat pemain yang harus menunggu masa inkubasi dan tiga pemain yang mengalami cedera. Hal ini sangat disayangkan karena Timnas U-23 Indonesia berstatus juara bertahan di kompetisi antar negara di Asia Tenggara itu. Banyak yang menilai Timnas sedang dalam puncak performa dan diakini mampu mempertahankan gelar juara Piala AFFU-23. Tak hanya masyarakat Indonesia yang kecewa, beberapa penggawa Timnas U-23 pun tampak menyayangkan hal ini. Seperti Pratama, Arhan, dan Bagas Kafa. Setelah mundur dari Piala AFFU-23, kini Timnas langsung mempersiapkan beberapa agenda di tahun 2022. Seperti SEA Games di bulan Mei, kualifikasi Piala Asia 2023 di bulan Juli, Asian Games 2022 di bulan September, dan Piala AFF 2022 bulan Desember mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!